Kau yang tergantikan disana dan siapakah yang menggantikan kita pada Indonesia Anda berharga Sedang di remote control suruh lihat ini ya saudara harus bangun malam itu disana Petrus mengusulkan untuk membangun tiga tempat Rasul Paulus tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul Shalom kita bertemu kembali pada satu suasana yang suka cita pada saat ini untuk merenungkan sejenak akan nasihat firman Tuhan Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita kita ada banyak menggunakan banyak hal Di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita salah satunya adalah di dalam menjalani kehidupan kita kita harus menggunakan hati Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah perenungan singkat sehubungan dengan hati Saya percaya ada banyak dari antara kita yang sering mendengar kata yang satu ini yaitu hati Contohnya ada hati secara biologis kemudian ada juga hati yang sering kita dengarkan dengan istilah sakit hati Atau juga sepenuh hati dan kata hati-hati yang lainnya Nah pada kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan satu perenungan kepada kita Sesungguhnya secara singkat hati yang ada pada kita itu sejauh mana dia digambarkan Sebesar apa dampaknya dalam kehidupan kita itu yang coba kita mau pelajari pada kesempatan ini Dan pada saat ini kita akan coba melihat beberapa istilah yang sering digunakan menggunakan kata hati Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan ada satu kalimat yang ditulis oleh seorang penulis Tere Lai Dia mengatakan tidak semua perlu kita umumkan di dunia maya Kenapa? Karena beberapa cukup disimpan dalam hati Ingat disana ada kata hati Perhatikan pemirsa ketika saya menyebutkan kata hati Nanti anda akan dapat melihat kata hati itu dia akan memiliki fungsi dan arti yang berbeda Dengan kalimat yang digandengkan dengan dia Tapi pada saat ini saya mau katakan ada satu kutipan yang disebutkan tadi Tidak semua perlu kita umumkan di dunia maya Seperti hal yang sering kita lakukan pada saat ini Sedikit-sedikit kita masukkan dalam status Sedikit-sedikit kita ungkapkan melalui status Dia mengatakan tidak semua hal Beberapa perlu disimpan di dalam hati Kemudian hati yang bersih dan baik adalah kunci hidup bahagia Hati yang bersih dan baik adalah kunci hidup bahagia Kalau tadi disebutkan simpanlah beberapa dalam hati Pada saat ini kalimat ini, kalimat bijak ini mengatakan Bahwa untuk memiliki hidup yang bahagia Maka milikilah hati yang bersih dan baik Apa itu hati? Coba mari kita lanjutkan sedikit lagi Sebuah hati yang baik akan menjauhkan hidup anda dari banyak kesulitan Sebuah hati yang baik akan menjauhkan hidup anda dari banyak kesulitan Anda dapat memaknai kata hati yang digandengkan dalam kalimat ini Mari kita lihat yang lainnya Jangan pernah menghancurkan mimpi-mimpimu Ini khususnya bagi orang-orang muda yang memiliki cita-cita dan harapan Masih memiliki tujuan ke depan Dengan begitu banyak harapan Nasihat ini, kutipan kata bijak ini sangat penting Jangan pernah menghancurkan mimpi-mimpimu Dengan usaha yang setengah hati Apa yang anda dapat maknai dari kalimat ini? Ada kata setengah hati Jadi ternyata seseorang yang ingin meraih cita-cita dan harapannya Kalau dia bekerja dan berusaha dengan setengah hati Maka hasilnya tidak akan maksimal Ada satu juga kalimat bijak lainnya Tuhan dapat menyembuhkan hati yang hancur Tetapi dia harus menerima semua bagian hati tersebut Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Lihat, kembali kita mendengar dan melihat ada kata hati Perlahan-lahan coba anda memaknai Setiap kata hati di dalam kalimat-kalimat yang saya sebutkan Tuhan dapat menyembuhkan hati yang hancur Tetapi dia harus menerima semua kepingan-kepingan hati itu Emangnya hati itu dalam bentuk apa gitu ya kira-kira ya Tapi itulah yang disebutkan Nah pada saat ini Kita mencoba melihat sesungguhnya Apa sebenarnya itu hati 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 adalah sebuah kelenjar Ini termasuk salah satu kelenjar yang paling besar di tubuh kita manusia Ini secara fisik ya secara biologi Hati adalah sebuah kelenjar terbesar Dan kompleks dalam tubuh kita manusia Berwarna merah ke coklat-coklatan Jadi warnanya merah ke coklat-coklatan Yang mempunyai berbagai macam fungsi Jadi di tubuh kita ini Ada salah satu kelenjar di dalam organ tubuh kita Yang disebut dengan hati Nah hati yang ada di dalam tubuh kita itu Dia katanya itu adalah sebuah kelenjar terbesar dalam tubuh kita Warnanya itu berwarna merah ke coklat-coklatan Saya pikir kalau kita pernah menikmati Masakan daging ayam Bagi orang yang suka menyembeli ayam Maka ada di sana juga hati Lihatlah warnanya Kurang lebih seperti itulah Mempunyai berbagai macam fungsi Termasuk perannya dalam membantu pencernaan Jadi fungsi hati yang ada di dalam tubuh kita secara fisik ini Itu berfungsi untuk membantu pencernaan makanan Serta membantu metabolisme jad gizi Di dalam sistem pencernaan kita Itu sebabnya Kalau kita melihat Beberapa daftar penyakit Yang sangat kronis Sangat berbahaya Penyakit hati secara fisik Itu sangat berbahaya Kalau sudah dibilang Bapak atau ibu saudara itu penyakitnya apa? Sakit penyakit hati Ya hati secara fisik Maka itu termasuk kategori penyakit kronis Kenapa ternyata Fungsi hati dalam tubuh kita ini Memiliki satu peran yang sangat besar Untuk membantu proses kehidupan kita Itu sebabnya Hati itu sesuatu yang sangat penting Di dalam tubuh kita Hati manusia Dewasa normal katanya Itu dia punya berat itu Beratnya itu Sekitar 1,4 kilogram Hati kita manusia Tidak heran kalau dia salah satu kelenjar yang terbesar dalam tubuh kita Ya Atau sekitar 2,5% dari masa tubuh kita ini Itulah besarnya atau beratnya Hati Letaknya Itu berada di bagian teratas rongga Abdominal kita di sebelah kanan Dan dia Posisinya Di bawah diafragma Dan menempati hampir seluruh bagian Hypocondrium kanan Dan sebagian epigastrium abdomen Jadi Di sebagian Di sebelah kanan tubuh kita inilah Fungsinya di dalam Ada satu Satu Benda yang disebut dengan hati Yang berwarna merah ke coklat-coklatan itu Fungsinya sangat besar sekali Ya itu termasuk salah satu fungsi yang sangat vital Di dalam tubuh kita manusia Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Fungsi lain adalah Dia membantu metabolisme karbohidrat Membantu metabolisme lemak Protein dan lain sebagainya Dia juga Mengatur keseimbangan Ya Keseimbangan Keseimbangan Untuk menetralisir obat-obatan yang kita konsumsi Ketika kita Ketika kita sakit Itu sebabnya Hati Yang ada di tubuh kita ini Sangat memiliki fungsi Yang luar biasa sekali Dia juga sebagai tempat Menyimpan vitamin Ya Hal-hal baik Vitamin Dalam tubuh kita Dia juga menghasilkan kolesterol Dalam tubuh kita Itulah fungsi hati Secara fisiologis Oke Mari coba kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia Kamus Bahasa Indonesia Arti Arti Definisi dari kata hati itu Ada beberapa jenis Nah nanti dari sini Kita akan melihat Kesimpulan dari Pelajaran kita Pada kesempatan ini Menurut Kamus Bahasa Indonesia Hati itu adalah Alat organ badan Yang berwarna kemerah-merahan tadi Ya itu dia Yang pertama saya sebutkan tadi Kemudian Arti kedua Dari hati menurut Kamus Bahasa Indonesia Adalah Sesuatu yang ada Di dalam tubuh manusia Namun dianggap Sebagai tempat Penyimpan perasaan Gitu Jadi Sesuatu Sesuatu alat Ya Di dalam tubuh kita Yang dianggap Sebagai tempat Untuk menyimpan perasaan Menyimpan perasaan Kemudian Yang lain disebutkan Dalam Kamus Bahasa Indonesia Hati itu adalah Bagian yang sangat dalam Bagian yang paling inti Dari sebuah pohon Atau sebuah buah Ya Dan lain sebagainya Itu sebenarnya Kalau kita pernah mendengar istilah Hati pisang Atau hati mangga Artinya adalah Kalau disebutkan Mana hati pisang Maka itu artinya Bagian yang paling dalam Bagian yang paling inti Dari batang pisang tersebut Itulah hati Nah Jadi dari beberapa definisi Kata hati Dari bahasa Kamus Bahasa Indonesia ini Kita dapat melihat Kita dapat memahami Ternyata hati yang sering Kita dengarkan kalimat-kalimat itu Tidak hanya hati Secara fisik Secara biologi Yang berwarna Merah ke coklat-coklatan Tadi Sebagai sumber Sumber protein Penetralisir Obat-obatan Yang kita konsumsi Setiap hari Tapi ada Yang dikiaskan Ada yang diilustrasikan Diumpamakan Kepada hati tersebut Itu sebabnya Dikatakan tadi Bahwa salah satu Dari Kamus Bahasa Indonesia Mengatakan Hati itu adalah Sesuatu yang ada Dalam tubuh manusia Yang dianggap Sebagai tempat Perasaan batin Itu sebabnya Ada orang Bersedih hati Ya kan Bersedih hati Kemudian Setengah hati Bukan berarti Hatinya setengah Yang tadinya itu Ukuran beratnya itu 1,4 kilo Dia menjadi Setengah kilo Tidak juga Gitu Jadi ketika kita Mendengar kata hati ini Mari kita mencoba Melihat kemana Arah Dari tujuan Kalimat tersebut Nah pada kesempatan ini Ada beberapa Hal yang perlu Saya sampaikan Kepada kita Secara Alkitab Apa yang firman Tuhan katakan Sehubungan dengan Kata hati Ternyata Kata hati Ada muncul Sebanyak 876 Kali Di dalam Alkitab Perjanjian lama Dan perjanjian baru Ada 876 Luar biasa Ini Ini angka yang Sangat Ini angka yang Sangat banyak sekali Pemirsa Sekalian Yang pertama Kita tidak akan Bahas semua Ya Yang pertama adalah Terdapat di dalam Kitab Matius Pasal 12 Ayatnya yang Ke 33 Sampai Ayat 35 Saya mau Simpulkan Dikatakan demikian Dari buahnya Pohon itu Dikenal Bagi bapak ibu Pemeriksa Saudara-saudari Yang memiliki Alkitab Boleh mengambilnya Mari kita buka Alkitab kita Dalam Matius Pasal 12 Ayat 33 Sampai 35 Firman Tuhan Mengatakan Dari buahnya Pohon itu Dikenal Oke Itu kalimat Pertama Kemudian Dilanjutkan Saya tidak baca semua Dilanjutkan Di kalimat berikutnya Karena Yang diucapkan Mulut Meluap Dari hati Lihat Ada kata hati Karena yang Diucapkan Mulut Meluap Dari hati Orang yang Baik Mengeluarkan Hal-hal Yang baik Dari Perbendaharaannya Yang baik Dan orang Yang jahat Mengeluarkan Hal-hal Yang jahat Dari Perbendaharaannya Yang jahat Jadi Kata hati Disini Adalah definisi Kedua Dari yang disebutkan Dalam kamus Bahasa Indonesia Tadi Adalah Salah satu Alat Penyimpan Perasaan Di dalam Tubuh kita Ini Tidak hati Secara biologi Tadi Itu sebabnya Firman Tuhan Mengatakan Karena yang Diucapkan Mulut Meluap Dari apa Dari hati Mari kita coba Lihat ayat yang lain Untuk Mempermudah kita Menangkap Apa sebenarnya Maksud dari Kata hati Tersebut Di dalam kitab Satu Samuel Pasal 16 Dalam kitab Satu Samuel Pasal 16 Ayatnya yang ketujuh Apa yang firman Tuhan Katakan Bukan yang Dilihat manusia Yang dilihat Allah Bukan yang Dilihat manusia Yang dilihat Allah Lalu apa Manusia Melihat apa Yang ada di depan Mata Tetapi Tuhan Melihat Hati Apakah Maksudnya Tuhan melihat Hati kita Yang berwarna Merah Ke coklat Coklat Itu Bukan Bukan itu Maksudnya Tapi Sesuatu Tempat Menyimpan Perasaan Rasa Emosional Yang disebutkan Di dalam Kamus Bahasa Indonesia Tadi Kiasan Sebuah Gambaran Bahwa Ternyata Selain hati Yang secara Biologis Itu kita Memiliki Ternyata Ada Fungsi hati Yang lain Yang digambarkan Yang menjadi Penyimpan Perasaan Penyimpan Emosional Itu sebabnya Dikatakan Bukan Bukan Yang dilihat Manusia Yang dilihat Allah Manusia Melihat apa Yang di depan Mata Tetapi Tuhan Melihat Hati Apa yang Dikatakan Di dalam Ayat pertama Tadi Apa yang Keluar dari Mulut Keluar dari Apa Hati Sekarang Di ayat yang lain Tuhan mengatakan Bahwa Tuhan tidak melihat Rupa manusia Dari luar Tapi dia melihat Hati Ingat Definisi ketiga Dari hati Tadi Menurut Kamus Bahasa Indonesia Adalah Bagian terdalam Dari Sebatang pohon Atau sebuah Buah Jadi kalau dikatakan Hati Buah Mangga Itu Artinya adalah Bagian terdalam Dari Buah Mangga Itu Apalah Bagian Terdalam Yang paling Inti Paling Dasar Di dalam Buah Itu Itulah Hati Ketika Tuhan Mengatakan Dia tidak Melihat Penampilan Luar Manusia Tapi dia Melihat Hati Manusia Tersebut Maka Saya Mengatakan Tuhan Melihat Bagian Terdalam Dari Kehidupan Kita Dia melihat Bagian Terdalam Dari Pikiran Kita Dia tidak Melihat Penampilan Penampilan Luar Kemudian Di dalam Ayatnya yang Lain Matius Pasal 22 Ayat 35 Sampai 38 Matius 22 Ayat 35 Sampai 38 Dan Seorang Dari Mereka Seorang Ahli Taurat Bertanya Untuk Mencobai Dia Guru Hukum Manakah Yang Terutama Dalam Hukum Taurat Lalu Yesus Menjawab Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hati Dengan Segenap Hati Kalau Tuhan Tadi katakan Dia tidak melihat Rupa Manusia Tapi dia Melihat Hati Itu artinya Tuhan melihat Jauh Kedalam Kehidupan Kelubuk Hati Kita yang Paling Dalam Kebagian Terdalam Dari Jiwa Seseorang Itu adalah Pikirannya Tuhan Katakan Kasihi Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Kalau kita Mengasihi Seseorang Dengan Setengah Setengah Hati Ya Saya pikir Tidak ada Orang yang Mau Dikasihi Dan Dicintai Dengan Segenap Hati Selalu Dengan Segenap Hati Kalau Setengah Setengah Hati Ya Buat Apa Menjadi Bahan Percobaan Tapi Dengan Segenap Hati Kata 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 Hati Yang Berikut Yang Muncul Dalam Alkitab Adalah Dalam Jeremia Pasal 29 Ayatnya Yang Ketiga Belas Apabila Kamu Mencari Aku Kamu Akan Menemukan Aku Bagaimana Caranya Apabila Kamu Menanyakan Aku Dengan Segenap Hati Kembali Kata Hati Muncul Di Dalam Jeremia Pasal 29 Ayat 13 Apabila Kamu Mencari Aku Kamu Akan Menemukan Aku Apabila Kamu Mencari Aku Apabila Kamu Menanyakan Aku Dengan Segenap Hati Jadi Pemirsa Yang Diberkati Oleh Tuhan Ternyata Memungsikan Dengan Benar Hati Kita Hati Dalam Arti Pikiran Kita Bukan Bagian Kelenjar Terbesar Di Dalam Tubuh Kita Ini Memfungsikan Dia Dengan Amat Baik Itu Sangat Penting Karena Ternyata Tuhan Menilai Kita Dari Bagian Terdalam Kehidupan Kita Itu Hati Dan Dia Meminta Kita Untuk Mengasihi Dia Dengan Segenap Hati Kita Tidak Dengan Setengah Hati Ingat Mungkin Kita Menjadi Kecewa Atau Patah Hati Tapi Seperti Kata-kata Bijak Yang saya Sebutkan Tadi Mungkin Hati Kita Hancur Berkeping Tapi Ingat Tuhan Sanggup Untuk Memulihkan Menyempurnakan Kembali Hati Kita Yang penting Kita Serahkan Semua Kepingan Kepingan Itu Kepadanya Tuhan Ingin Kita Menyerahkan Secara Total Hidup Kita Hati Kita Perhatian Kita Kasih Sayang Kita Hanya Kepada Dia Itu Sebabnya Dia Katakan Apabila Kamu Mencari Aku Kamu Pasti Akan Menemukan Yang Penting Caranya Itu Loh Kawan Cari Dia Dengan Segenap Hati Maka Kita Akan Mendapatkan Dia Tapi Jangan Salah Bahwa Dari Hati Juga Bisa Muncul Dosa Bagaimana Bisa Ya Matius 5 Ayat 27 Sampai 28 Apa Dikatakan Matius 5 Ayat 27 Dan 28 Kamu Telah Mendengar Firman Jangan Berjinah Tetapi Aku Berkata Kepadamu Setiap Orang Yang Memandang Perempuan Serta Menginginkannya Sudah Berjinah Dengan Dia Dimana Di Dalam Hatinya Jadi Rupanya Hati Yang Mana Bagian Terdalam Dari Diri Kita Ini Juga Bisa Menjadi Tempat Kita Melakukan Dosa Ketika Kita Melihat Seorang Wanita Bagi Seorang Pria Apalagi Sudah Berkeluarga Begitu Juga Seorang Wanita Yang Sudah Punya Pasangan Melihat Seorang Pria Yang Cakep Ganteng Dan Dia Menginginkannya Firman Tuhan Mengatakan Aku Berkata Kepadamu Setiap Orang Yang Memandang Perempuan Ataupun Memandang Seorang Pria Bagi Seorang Wanita Serta Menginginkannya Maka Dia Sudah Berjinah Dengan Yang Dia Pikirkan Itu Di Dalam Hatinya Itu Sebabnya Tidak Heran Ada Istilah Yang Mengatakan Hati Hatilah Dengan Hati Karena Kalau Tidak Aduh Bahaya Kita Punya Masalah Besar Kita Punya Masalah Besar Kalau Penyakit Hati Secara Biologi Fisik Itu Dapat Dipulihkan Ada Resip Resipnya Tapi Hati bagian Terdalam Jiwa Kita Itu Sangat Sulit Untuk Memperbaikinya Hanya Butuh Kuasa Tuhan Untuk Kita Dapat Memulihkannya Seandainya Ada Niat Jahat Dalam Hatiku Tentulah Tuhan Tidak Mau Mendengar Aku Masmur 66 Ayat 18 Masmur 66 Ayat 18 Firman Tuhan Mengatakan Seandainya Ada Niat Jahat Di Dalam Hatiku Tentulah Tuhan Tidak Mau Mendengar Itu Sebabnya Perlu Menjaga Hati Itu Sebabnya Perlu Menjaga Kondisi Situasi Hati Kita Untuk Tetap Sempurna Untuk Tetap Memiliki Keyakinan Penuh Kepada Dia Yang Kita Kasih Karena Ketika Kita Tidak Mengasihi Tuhan Tidak Mencari Tuhan Tidak Mencintai Dia Dengan Segenap Hati Kita Maka Hasil Yang Kita Akan Dapatkan Semuanya Akan Menjadi Sia Sia Saya Mau Katakan Di Dalam Firman Tuhan Ini Ayat Pamungkas Kita Pada Saat Ini Di Dalam Amsal 4 Ayat 22 Firman Tuhan Mengatakan Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situlah Terpancar Kehidupan Pemirsa Yang Diberkati Oleh Tuhan Apa Yang Raja Sulaiman Mau Katakan Raja Yang Bijaksana Itu Menasehatkan Kita Karena Tidak Ada Orang Yang Bijak Yang Pernah Terlahir Sebelum Dan Sesudah Dia Maka Perlu Diaminkan Dia Mengatakan Jagalah Hatimu Jagalah Hatimu Bukan Hati Yang Memiliki Berat 1,4 Kilogram Itu Bukan Tapi Bagian Terdalam Dari Dirimu Bagian Terdalam Dari Jiwamu Pikiranmu Jaga Dengan Baik Kenapa Penting Menjaga Hati Dengan Baik Karena Dari Sanalah Terpancar Kehidupan Dengan Hati Kita Mencintai Pasangan Kita Dengan Hati Kita Membesarkan Anak-anak Kita Bagi Yang Sudah Berkeluarga Dengan Hati Kita Bekerja Sungguh-sungguh Sehingga Hasil Pekerjaan Kita Bisa Menjadi Lebih Baik Saya Mau Katakan Kepada Orang-orang Muda Ketika Engkau Melakukan Sesuatu Dengan Segenap Hatimu Lihat Hasilnya Akan Jauh Berbeda Ketika Engkau Melakukannya Hanya Dengan Setengah Hati Itu Sebabnya Tidak Heran Kita Harus Mengaminkan Apa Yang Raja Sulaiman Katakan Bahwa Jaga Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situlah Terpancar Kehidupan Hidup Akan Lebih Indah Ketika Kita Bisa Menguasai Hati Kita Hidup Lebih Senang Ketika Kita Bisa Mengkoreksi Mengendalikan Hati Kita Ada Satu Hal Yang Penting Agar Hati Kita Itu Bisa Memiliki Fungsi Yang Sesuai Dengan Firman Tuhan Dalam Johanes Pasal 15 Ayat 4-8 Tinggallah Di dalam Aku Kata Tuhan Tinggallah Dalam Aku Dan Aku Dalam Kamu Sama Seperti Ranting Tidak Dapat Berbuah Dari Dalam Dirinya Sendiri Kalau Ia Tidak Tinggal Pada Poko Anggur Demikian Juga Kamu Tidak Berbuah Jika Kamu Tidak Tinggal Dalam Aku Jika Kita Tidak Mengizinkan Tuhan Hadir Dalam Hidup Kita Jika Kita Tidak Mengizinkan Yesus Hadir Di Bagian Terdalam Dari Diri Kita Tidak Dapat Berbuat Apa Itu Sebabnya Penting Sekali Untuk Kita Menjaga Hati Kita Sehingga Akan Terpancar Kehidupan Kehidupan Yang Harmonis Yang Indah Akan Terbangun Satu Komunikasi Hubungan Yang Baik Sesama Suami Istri Orang Tua Dengan Anak Kita Dengan Rakan Kerja Kita Dengan Masyarakat Sekitar Akan Terbangun Satu Hubungan Yang Harmonis Ketika Kita Menjaga Hati Kita Dengan Baik Dan Bagaimana Caranya Ijinkan Yesus Hadir Di Dalam Hati Kita Di Bagian Terdalam Dari Hidup Kita Biarkan Dia Di Sana Supaya Dia Yang Menguasai Kehidupan Kita Maka Ketika Yesus Menguasai Hidup Kita Terpancarlah Kehidupan Bagi Setiap Orang Yang Ada Di Dalam Lingkungan Kita Saudaraku Yang Diberkati Tuhan Saya Berharap Agar Kita Boleh Senantiasa Memiliki Komitmen Kita Boleh Senantiasa Menjaga Hati Kita Dengan Penuh Keyakinan Mengandalkan Tuhan Agar Apapun Yang Kita Lakukan Semuanya Akan Berhasil Inilah Yang Menjadi Kerinduan Saya Sehingga Kita Akan Senantiasa Memiliki Kekuatan Menjalani Kehidupan Karena Kita Boleh Menjaga Hati Kita Dengan Hati Hati Semoga Tuhan Akan Memberkati Kita Mari Kita Sejenak Tunduk Kepala Dan Kita Berdoa Tuhan Bapak Kami Di Sorga Diberkatilah Kami Ketika Kami Mau Mendengarkan Firman Hidup Seturut Dengan Firman Tuhan Tolong Kami Menjaga Hati Kami Dengan Hati Hati Dengan Pengenalan Kami Akan Tuhan Sehingga Ketika Kami Memiliki Hati Yang Bersih Terpujilah Namamu Tuhan Berkati Seluruh Pemirsa Yang Telah Menyaksikan Pekabaran Ini Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Terpujilah